Surah Al-Balad Yang dimaksud dengan Al-Balad Al-Balad itu artinya negeri atau kota Yang dimaksud kota Mekah Barang-barang menjelaskan Hubungan antara Surah Al-Balad Dengan Surah sebelumnya yang sudah kita bahas Yaitu Surah Al-Fajr Jadi kalau kita baca Atau buka Buku Tersir Atau terjemahan Terjemahan Al-Quran Nah ya Misalnya Yang keluaran depan Yang sama dengan Saudi Arabian Yang warna yocok Itu Menjelaskan Mereka berusaha untuk Menjelaskan Adanya hubungan Antara Surah Yang ini dengan Surah sebelumnya Dan mereka ada hubungan Antara Surah yang ini dengan Surah setelahnya Ya Gitu ya Itu menunjukkan Susunan Surah-surah dalam Al-Quran Memiliki makna Tersendiri Oleh karena itu Dalam membaca Surah-surah Al-Quran ketika Salat Ya Maka Anda lah Mengikuti Urutan Yang tertarik dalam Al-Quran Gitu ya Jadi Surah 1 Surah 2 Surah 3 Dan seterusnya Misalnya Di Rokat pertama Ya Anda membaca Surah Kafirun Maka di Rokat kedua Baca Surah Al-Nasr Iza Jal'a Nasrullah Iwan Fatah Atau yang ada di bawahnya Ya Bukan sebaliknya Di Rokat pertama Baca Al-Nasr Di Rokat kedua Baca Kafirun Atau di Rokat pertama Baca Al-Nasr Di Rokat kedua Baca Al-Falaq Berbalik Karena Urutannya Al-Falaq dulu Baru Al-Nasr 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 Al-Falaq Itu Al-Qudiyah Bukan berarti Gak sah Shorat Kalau orang yang Mau baca Tidak sesuai urutan Gitu ya Tapi Secara umum Etikanya demikian Apa Bungunya Surah Al-Fajr Kalau Surah Al-Fajr Kita sudah bahas Disitu Disebutkan Perbuatan Orang-orang Yang menyebabkan Mereka Dimasukkan ke dalam Raka Jihanna Apa itu Mereka tidak memulihkan Anak yatim Jadi kita sudah jelaskan Bisa jadi Maksudnya mereka memakan Harta anak yatim Atau Mereka tidak Mendoor manusia Untuk berbuat Baik kepada Anak yatim Mereka tidak saling Mengajar Tidak memberi Motivasi Tidak menyuruh Orang lain Untuk memberi Makan kepada Orang-orang miskin Karena kecintaan Mereka Kepala Harta Yang berlebih Sehingga Mereka berpikir Apa yang Capek-capek Kasih Makan orang Kita yang Enak-enak Apa yang Kita yang Capek-capek Kerja Mereka Enak-enak Menikmati Hasil kerja Kita Sehingga Mereka Tidak ada Saling Mengajak Manusia Untuk memberi Makan Orang miskin Mereka Memakan Harta Disini Disebut Harta Yang terdapat Harta Dengan Cara Mencapur Aduk Antara Hala Dan Hara Intinya Mereka Mencapai Harta Dengan Segala Cara Karena Menurut Mereka Yang Haram Itu Apa yang Sudah Dipegang Di tangan Apa yang Sudah Dikuasai Apa Bicara Mau Nipu Mau Libat Kalau Sudah Sampai Di tangan Itu Haram Yang Haram Adalah Yang Belum Dibidiki Ya Mereka Terhimpun Dan Mereka Mencintai Harta Dengan Kecinta Yang Perlebihan Ini Adalah Sifat Orang Orang Keabir Sehingga Dengan Sebab Itu Mereka Dimasukkan Ke Dalam Neraka Jahannam Walai Yaudhubillah Itu Disorat Fajr Hada Firaq Mustakim Amin.